Saya duduk di sebelah, di tempat tidur. Sambil saya pegang handphonenya, saya buka galeri. Kedapetan lah video dia di hotel bareng perempuan itu. Bercuka, mesra. Lima tahun yang lalu, DPO. Karena nggak masuk dinas, bawa CNP. Dan akhirnya digerebok sama warga dan polisi. Di rumah perempuan itu. Dibilang bersuami hidup seperti janda. Lima tahun saya jalanin hidup, ngambil tugas sebagai bapak untuk anak-anak saya menjadi ibu. Mana ada orang tua yang tega, dengan anak kelaparan. 3, 2, 1. Close the Horde. Kembali lagi bersama saya, Uya Kuya. Anggota DPR RI terpilih. Tapi belum dilantik guys. Nanti dilantik Oktober ya. Di LBU bagi bantuan Uya. Ini ada Mbak Rita. Rita Hatika. Ibu Bayangkari. Atau istri sah dari polisi. Suaminya bekerja di Polres Serdang, Badage, Sumatera Utara. Di mana dia kaget mengetahui bahwa ternyata suaminya udah menikah lagi. Menikah lagi. Padahal istri polisi. Kalau polisi itu hanya boleh satu istri. Iya kan? Istri yang terdaftar. Video TikTok Mbak ini viral. Kita lihat dulu videonya. Tiga orang polisi. Satu orang polwan datang ke rumah. Ya kan? Saya bingung nih. Ternyata memang dari tempat dia dinas. Tempat silat laki dia dinas. Mereka datang mengantarkan surat undangan persidangan. Isinya sidang cerai yang diajukan oleh silat laki ini. Ternyata sidang cerai mau digelar karena silat laki ini udah buat resepsi pernikahan. Sementara kami belum cerai. Selama 5 tahun berjalan. 5 tahun saya dan anak-anak saya diterantarkan. Bahkan gaji, remun semuanya dialihkan ke dia. Anak saya dapat apa? Dapat sumbangan dari dia. Sumbangannya berapa? 500 ribu, 300 ribu. Saya telepon mereka kembali. Saya marah-marah. Sementara selama ini apapun laporan saya. Proses tindak lanjutnya belum ada. Kenapa tiba-tiba sih laki-laki ini minta perceraian mau kalihin proses. Yang saya tanya apa sebegitu berpengaruhkah dia? Apa karena sama-sama berseragam dinas? Hebat sekali dia. Nah, nih. Ini foto mereka pegang buku nikah. Pertanyaan saya. Mereka dapat buku nikah ini dari mana? Karena yang asli sama saya. Nah, bukan hanya itu saja. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu, sang suami ini sempat DPO ya? Pernah, 5 tahun yang lalu DPO. DPO. Ini yakin bener DPO ya? Iya, bener. Bener DPO. Karena? Karena nggak masuk dinas bawa senpi. Senpi kan setelah masuk. Oh, senap-naping yang masuk dinas. Dicari polisi nih. Iya, karena itu kan aset negara. Jadi pihak kantor itu takut itu disalahgunakan. Dan akhirnya digerembak sama warga dan? Di rumah perempuan itu. Polisi? Iya. Di rumah perempuan itu? Oh, sama dengan perempuan yang serang dinikahi? Iya. Oke, di rumah perempuan itu digerembak. Terus habis itu? Digiring ke Polres. Di apain habis itu? Digiring ke Polres, ya dilakukan pemeriksaan. Nah, dilakukan pemeriksaan. Pada waktu itu, saya disuruh datang ke sana. Nah, setelah saya datang, besoknya suami si perempuan itu juga datang. Mau buat laporan. Suami si perempuan itu mau ngelaporkan tentang kasus perjinahan. Perjinahan, oke, oke. Nah, oke. Sekarang kita runtuh ceritanya dari awal ya. Jadi, menikah udah berapa lama? Terhitung dari 2009. 2009? Iya. 2009 menikah, sudah punya anak berapa? Anak saya dua. Dua? Sepasang. Sepasang. Ini sampai sekarang Mbak kaget, dia tiba-tiba udah nikah lagi. Polisian tau? Tampak. Tempatnya bekerja? Ya, pasti tau. Dan sudah berita yang sudah dinaikkan mereka baru-baru ini, katanya dia sudah diintrogasi, sudah diperiksa, dan mengakui kebenaran tentang foto yang beredar itu. Dia sudah menikah? Ya, tentang itu. Tapi, diisi beritanya, resepsinya belum dipastikan kebenarannya. Jadi, saya agak bingung. Yang dimaksud mereka yang benar itu yang mana? Sementara resepsi pernikahan itu memang udah diakui benar adanya. Eh, pernikahan itu benar adanya. Itu orangnya dia bersama wanita itu. Tapi resepsinya tidak di, di apa, di apa, di kepastian kebenarannya. Oke, awal ceritanya gimana dulu? Jadi, waktu dia sampai kabur, sampai digerebek di rumah. Itu berawal dari dulu tuh, ini wanita ini, awalnya dulu dia kenal sama wanita ini, dia dinas di Wolantas. Dia lagi rajia. Oh, lagi rajia? Iya. Lagi rajia, jadi cinta bersama dia rajia. Iya gitu, kira-kira mas. Jadi, dia kenal sama wanita ini di waktu rajia. Nah, dia waktu rajia itu, dia bukan meminta berkas-berkas seperti biasa nilang apa gitu mas, melainkan nomor WA, nomor handphone. Disitulah komunikasi mereka berlanjut. Itu ada dalam SOP ada nggak coba? Jadi, rajian naminta nomor handphone gitu ya? Nah, begitu lah mas. Jadi, setelah itu, nggak lama kemudian, pergantian Kapolres mas, dia jadi ajudan. Jadi, ini ajudan Kapolres nih? Iya, gitu mas. Jadi ajudan. Nah, jadi ajudan, waktu dia jadi ajudan lah ini, jadi gonjang-gonjang rumah tangga ini mas. Ketahuan berawal dari aplikasi jual-beli online Lazada. Oke. Dia membelikan casing iPhone untuk wanita itu, atas nama wanita itu ke alamat wanita itu. Oke. Saya pereksanya dari handphone dia langsung mas. Iya. Nah, setelah saya konfirmasi, ini siapa? Kenapa belikan ini? Maaf cakapnya mas, handphone saya aja handphone. Gitu lah mas. Apa handphone apa? Handphone ya murah-murah lama. Apa tuh merahnya? Gitu lah, dia membelikan casing iPhone untuk si perempuan itu. Iya. Terus waktu saya tanya, jawaban dia, dia jualan. Zaman sekarang, Android mau sejadul apapun, aplikasi itu semua orang bisa pakai. Bener mas? Nah, apalagi, terus dia bilang lagi, dia jualan. Kalau jualan, terus dia tujukan langsung ke alamat perempuan itu, otomatis dia nggak bisa mendapatkan untungan mas, karena terperah biayanya di situ. Iya, iya. jadi dia beralibi kayak gitu. Mungkin dia pikir, saya sebego itu mempercayainya. Dengan beririn jalannya waktu, ketahuan juga di handphone dia tuh ada WA perempuan itu. Tapi, mungkin yang saya tuh terlalu berbaik sangka, waktu saya buka profil perempuan itu, loh, ibu-ibunya nggak mungkin dia sama ini. Nah, kayak gitu pikiran saya. Ibu-ibu gitu? Iya. Di mata saya begitu. Oh, ibu-ibu nih? Iya, di mata saya tuh perempuan kayak ibu-ibu gitu kan. Oke. Lah, ibu-ibu ini nggak mungkin dia selingkuh sama yang ini gitu, pikiran saya. Tapi ternyata selingkuh sama yang itu? Iya. Jadi itu ibu-ibu? Iya. Ya, dari pandangan mata saya. Maksudnya bukan lebih muda dari mbak gitu? Enggak. Oke, oke. Mungkin selisih umur sekitar 2 tahun atau 1 tahun, tapi kalau dari pandangan mata saya, kok kayak lebih dewasa banget gitu kan. Oke. Jadi saya nggak nge, gitu. Kok nggak mungkin lah suami aku selera main nih, kayak gitu mikir. Nah, abis itu, lama-lama kayak udah mulai memanas ini rumah tangga ini mas. Manas, manas, manas. Dia udah mulai jarang pulang kan? Jarang pulang. Sekalinya dia pulang. Ini kan namanya saya sebagai istri. Cuma taunya, ya Allah, kalau memang dia suami kue masih baik, tutupi aibnya ya Allah. Kalau memang tunjukkan ya Allah. Gitu lah. Jadi waktu itu saya masak, dia tidur. Selesai, saya masak, saya sholat, saya minta petunjuk sama Allah seperti itu. Setelah itu saya duduk di sebelah, di tempat tidur. Sambil saya pegang handphonenya, saya main-main kan, saya buka galeri. Kedapetan lah video dia di hotel bareng perempuan itu. Bercuma, mesra. Video apa tuh? Video yang nggak lajim lah mas. Memang nggak sampai apa ini. Cuma nggak lajim. Karena mereka bukan pasangan suami istri mas. Di dalam kamar hotel? Iya. Nah, jadi kan karena saya, pikiran saya nggak mau nonton dulu nih mas. Sama yang ibu-ibu tadi tuh. Nggak mau nonton dulu. Jadi saya maunya tuh, ini video harus bisa aku ambil dulu. Jadi saya mau kirim ke handphone saya. Waktu saya kirim, saya nggak tahu. Ini mungkin dia matiin data, apa gimana. Saya nggak nggak nih mas. Namanya, mas bayangkan, kita nggak pernah mencuri, giliran mencuri yang kayak gitu aja kebetaran nih. Panik ya. Abis itu karena saking paniknya, handphonenya dua-dua saya bawa lari keluar mas. Untuk ngirim itu. Saya hidupin hotspot saya dulu gitu kan. Dah terkirim lagi nih kan. Tapi tetap gemetaran. Kan di depan rumah kakak saya, ada ponaan-ponaan saya. Terus saya bilang, saya kasih handphone saya. Nak kirim video ini ke semua handphone kalian. Karena saya berekspektasi, kalau handphone saya pun kedapatan di tangan dia, hancur saya udah nggak punya bukti nih. Dikirimlah ke semua handphone-ponaan saya mas. Makanya lah ada buktinya, sisanya. Abis itu dia pulang, eh dia terbangun mas, dikejarnya saya. Panggilnya tika-tika, katanya kayak gitu. Mana handphone aku? Sini. Abis itu, apa yang kau tengok? Loh, apa yang bahagia di situ? Saya bilang kayak gitu. Yaudah apa yang kau lihat? Yaudah nggak ada. Yaudah mana handphone kau ambil? Katanya kayak gitu. Abis itu berantem-berantem handphone saya sempat hancurkan mas. Benar. Tapi untung lu pintar ya. Hancur memang sudah nggak. Pintaran lu ya daripada laki lu. Karena sempat berpikir kayak gitu kan. Hancur mas. Dia pun aneh, udah berbuat dosa. Kenapa disimpan-simpan, ditinggali jejaknya gitu kan. Nah, abis itu mas, dia takut gini mas. Dia ngomong. Hapus nggak video itu? Kata dia kayak gitu. Bisa aku hapus. Tapi apa? Jaminannya kau berubah. Nah, ya udah aku hapus aja. Kalau nggak aku hapus, ya udah aku tinggalkan kau sama anak-anak. Jadi, saya bilang, aku nggak ngusir kau. Tapi kalau kau mau pergi silahkan. Dari situlah dia pergi mas. Karena dia takut video itu saya laporkan ke kantor. Dia pergi lah. Dia pergi. Bahkan saya pikir dia cuma meninggalkan saya dan anak-anak. Ternyata, dia tidak masuk dinas juga selama 18 hari itu. Makanya dicari. Dicari. Kebetulan dia bawa senpi. Yang membuat bahaya. Itu kan senpi niris kan mas. Jadi, pihak kepolisian itu takut disalahgunakan. Keberadaan dia nggak tahu di mana. Akhirnya diintai, digerbeklah di rumah wanita itu. Sama warga dan polisi. Pengakuan dia, dia melarikan diri ke Pekanbaru. Pengakuannya. Nah, kedapatan di rumah wanita itu. Mereka di inilah digiring ke Polres. Digiring ke Polres. Pada saat itu mas, saya karena masih berharap rumah tangga baik mas. Masih mikirin anak. Saya tidak melaporkan apapun. Dia kena sanksi disiplin dalam sel kurungan. Itu bukan berdasarkan laporan saya. Hebat nih. Polisinya hebat. Ke Polresnya hebat. Ke Polresnya hebat berarti? Iya. Ke Polresnya siapa dari saat itu? Dulu. Boleh. Gak mau. Karena ini kan mujian dong. Iya. Kita harus fair. Kalau polisinya bagus, polisian bagus, ya juga kita harus muji dong. Waktu itu namanya Bapak Robin. Bapak Robin? Iya. Oke, salut buat Pak Robin, Kak Polres. Mana Polres? Sedang berdage. Pada saat itu ya? Iya. Pada tahun 2019. Keren nih Bapak serang bertugas di mana? Karena ini ajudannya dia sendiri kan? Iya. Ajudannya Kak Polres sendiri, dia berani dan punya sikap dan mau hukum. Ajudannya. Iya. Ini baru acung jempol. Terus? Jadi pada waktu itu besoknya si perempuan itu suaminya datang. Ini kan judulnya istri orang nih mas perempuan ini. Jadi datanglah suaminya ke Polres mau melaporkan tentang pembinaan. Setelah itu kan otomatis diminta lah berkah seperti buku nikah biar menguatkan laporan tadi biar bisa diterima. Bahwa buku nikah lah suaminya nih tadi. Ternyata waktu dipereksa tidak terdaftar di KUA. Jadi kalah lah suaminya nih tadi. Ternyata buku nikah itu tidak legal mas. Kok bisa ya? Gak paham. Ada buku nikah tapi tidak terdaftar. Itu kan agak tanda kutip mas. Nah, habis itu yang bisa ngelapor siapa? Cuma saya lah mas, satu-satunya. Tapi saya pada waktu itu gak melapor mas. Saya masih banyak pertimbangan. Karena memang pada waktu itu di tingkat depresi saya mas. Mikir anak, mikir cari uang, mikir semua lah mas. Mikir suami. Saya udah setiap hari mas, dia di sel itu. Saya jarak saya dari rumah ke Polres itu mas. Setiap hari saya datangin dia mas. Jaraknya kurang lebih tiga jam mas. Si ibu-ibu itu gak nengok? Diam-diam ikut datang terus. Dia jadinya cuma ujib lapor doang lah dia mas. Gak jadi kena hukuman apa-apa. Oke, oke. Jadi saya tuh jaraknya tiga jam hampir kurang lebih mas. Sepeda motor saya sendiri mas. Pagi masakan dia makanan. Mantar makanan. Saya tanya pun lagi kebutuhan dia apa di dalam sel. Padahal saya tahu dia kedapatan sama wanita lain. Sudah menyakiti mbak. Kalau dipikir-pikir mas. Perempuan mana yang mau lagi? Dia kayak cerita di Indosier doang. Istri Teraniaya. Ada saya juga orangnya. Nah akhirnya dia bisa bebas dari kurungan itu gimana? Saya, dia ngomong. Keluarkanlah aku katanya. Kayak gitu. Karena kawannya ngomong. Bilang Tika. Kalau kau gak datang. Dia gak luar-luar ini. Itu perintah Kapolres. Jadi memang Kapolres nih. Oh keren Kapolres nih. Kapolres ini memang udah gerem sama dia mas. Padahal ajudannya sendiri ya. Iya. Pada waktu itu perempuan itu masih bebas mas. Ngunjungi dia ke dalam situ. Tadinya jerujinya cuma yang satu-satu-satu gini. Karena laporan saya bilang kan perempuan itu bebas datang. Bahkan berusaha masukkan makanan itu donat. Tapi di bawahnya diselundupi handphone mas. Untuk alat komunikasi mereka. Kedapetan di tangan saya. Saya lapor sama Kapolres. Karena makin emosi lah Kapolres ini tadi kan. Anggutanya kok gak bisa dididik kan begini. Ini sebelum saya ngomong Mbak. Hebat. Kapolres Robin siapa tadi? Pak Robin Simatupang. Pak Robin Simatupang? Iya. Coba cari. Pak Robin Simatupang sekarang dimana nih? Di Kombes. Udah jadi Kombes? Oh keren. Harus jadi Kapolda nih Pak Robin. Iya. Iya dia memang tegas. Soalnya sel tahanan itu aja yang tadi jeruji-jeruji. Gara-gara perempuan itu bolak-balik kesitu. Dia menegaskan sama anggota yang pikir atas. Kalau sempat perempuan itu bisa kesitu lagi. Mereka yang jaga yang dikena mutasi atau apa gitu. Oh ini keren ini. Sampean. Selnya diubah mas gak jaring-jaringin lagi. Tapi cuma pas nampak lubang mata gini aja. Iya. Saya salut sama Bapak. Ini namanya pemimpin yang mau mendisiplinkan anak buahnya. Iya. Walaupun itu dalam institusi tapi dia tidak melindungi kebobrokan dari oknum-oknumnya. Ini yang harus dipunyai oleh pimpinan-pimpinan polisi saya Indonesia. Iya. Saya juga makasih banyak. Karena banyak kasus-kasus yang melibatkan oknum-oknumnya. Malah justru seolah-olah ya aman-aman aja gitu kan. Iya bener. Ini yang perlu ditiru nih. Nah jadi Pak Robin itu mas jadi dia bilang waktu saya ngadap. Pak izin Pak bisa gak suami saya dikeluarkan. Gak usah katanya kayak gitu. Belum berubah dia. Oh malah justru caraan dari polisinya. Iya. Tapi kata dia dia janji berubah Pak. Tapi dia belum berubah. Tapi kalau ibu mau ya udah gak apa-apa. Sebelum dilepaskan dia buat dulu datangin kasih propam buat surat pernyataan dia. Disitu suruh Kapolres buat surat pernyataan. Yang isinya saya yang bernama nama dia mas. Menyatakan pokoknya isinya pertama. Tidak akan mengulangi lagi. Tidak masuk dinas. Karena kan dia yang 18 hari mangkir. Yang kedua. Saya tidak akan menjalin hubungan asmara dengan perempuan berginis kali itu. Atau wanita manapun. Apabila saya melanggar perjanjian itu. Saya bersedia di PT DH tanpa menuntut pihak kepolisian khususnya Polres Sedang Bedagi. Ada perjanjian itu? Ada di tanda tangan ini. Dia bersedia dipecat dengan tidak hormat. Iya itu ada. Makanya itu yang saya tuntut dari awal dulu mas. Iya. Saya sampai ke polda kemana saya tuntut. Ya itu ada prosesnya gak gampang. Jadi kayak saya yang sibuk tahukum nih tadi. Kok kayak gini kali ya sama aku. Gitu mas. Sakitnya tuh cari keadilan mas. Sakit sekali mas. Saya kalau dia udah sama wanita lain udah gak saya pikir ya. Nah jadi kesalahan saya mas. Karena saya udah minta kayak gitu sama Kak Polres. Jadi Kak Polres dimikir kemarin kan udah minta tolong dilepasin. Padahal aku udah ngasih teguran. Mungkin gitu gak mas ya. Jangan lepasin dia. Dia belum berubah. Nah ketika dikeluarin. Jadi kan dia masih bertingkah mas. Keluar dari sel itu mas. Kasih perapa mengarahkan. Kau bilangin sama suami saya. Harus pulang ke rumah dulu. Karena kurun waktu 18 hari anak gak jumpa. Tambah lagi sel tahanan 38 hari. Berarti udah sebulan lebih sama sampai 2 bulan. Pulang ke rumah. Foto dokumentasi kirim sama saya. Jangan gak pulang. Nah jadi waktu di perjalanan dia ngomong. Udah aku nanti pulang sendiri aja. Dia bilang. Nah sepeda motor bareng nih mas. Dia minta pulang sendiri. Janganlah kayak gitu. Aku ngeluarin kau demi anak. Terus dia bilang. Terakhir tetap jalan mas. Berhentilah di perbaungan di pabrik kelapa sawit mas. Minyak. Minyak kelapa sawit. Berhenti disitu dia ngomong. Ya udahlah. Aku disini aja. Nanti aku nyusul. Saya udah tau mas. Karena perempuan itu pun orang situ. Jadi pikiran saya. Pasti ini dia janjian. Dia janjian sama perempuan itu. Apalagi ada kalau alat komunikasi yang pastikan. Nah. Jadi saya bilang sama dia. Gak apa-apa. Aku turunan kau disini. Tapi detik ini juga. Propam. Jeput kau balik. Gak berani dia mas. Pulanglah dia mas. Ikut ke rumah mas. Sampai rumah. Kan jeput anak ke rumah kakak. Dan anak udah ketiduran. Namanya udah malam tidur. Jadi belum sempat bercanda gurau bapaknya. Belum bersempat liat bapaknya nih tadi. Dah. Sebaik anaknya diletakkan tidur. Langsung nih. Cepat-cepat foto-foto. Kayak gitu mas. Kayak gerasan rusuk gitu. Udah saya fotokan. Udah kirim langsung ke kasih propam. Saya kirim. Nah aku gak bisa lama-lama disini katanya. Ya udah sabarlah. Tunggu sampai besok pagi aja nengok anak-anak. Padahal saya tau mas. Dia dilepaskan itu demi memperbaiki. Diri dia tuh sebagai bapak untuk anak-anak. Seharusnya. Hah. Jadi. Terakhirnya dia minta. Aku gak bisa lama-lama disini. Loh. Kan aku bilang sampai pagi aja. Sampai anakmu lihat kau aja. Kalau gitu ngapain dilepasin ya. Nah itulah dia mas. Kesannya kayak dibegoin ya saya. Wadika Polres itu udah bener feelingnya. Bener mas. Dia tau pasti. Tabiat anggotanya sendiri. Lah saya karena ketutup. Mungkin masih sayang dulu. Mungkin mikirkan masa depan anak juga kan. Nah. Jadi mas kan. Saya biarin. Yaudah lah. Terserah kau. Jadi sepanjang malam nih mas. Gangguin dia. Jadi saya bilang. Yaudah kalau mau pergi. Pergilah. Gak saya halangin lagi mas. Karena kan saya mau istirahat aja gak dikasih dia. Terakhirnya dia tetap bertahan sampai pagi. Apa. Ternyata. Dia makanya bertahan tuh. Gara-gara dia gak punya ongkos mas. Jumpain selingkuhannya. Gak adinya ditahankannya sampai pagi. Terus. Yaudah saya nih tadi. Tahu. Besok paginya dia minta uang. Malah saya kasih dia ongkos mas. Jumpain selingkuhannya mas. Akhirnya hilang deh udah. Hilang. Gak pernah ada kabar. Gak pernah ada kabar. Sampai mbak menemukan. Awalnya. Makanya saya tahu. Perempuan itu tiba-tiba nelfon anak saya. Oh gitu. Iya. Pakai nomor dia. Karena nomor mereka kan mirip mas. Nomor belakangnya aja yang beda. Nah. Nelfon anak saya. Nelfon anak saya. Tapi gak sempat diangkat. Terus dia ngechat isinya cuma P. Waktu anak saya bilang. Karena ditengah anak saya profilnya foto mereka lagi. Udah pake-pakein wedding gitu mas. Pakai-pakein dinas. Sama perempuan itu kayak baru selesai ngadain resepsi gitu lah istilahnya. Ma liat nih. Pikirnya bapaknya nelfon. Dia udah gak sebut papa lagi mas. Tapi laki-laki itu nelfon. Dia ngomong kayak gitu. Waktu saya liat nomornya. Oh bukan. Terus saya jawab. Ada apa? Setelah saya jawab kayak gitu. Diblokir perempuan itulah nomor anak saya juga. Padahal nomor sebelumnya anak saya pun memang udah gak pernah dihubungin juga. Jadi kesannya kayak perempuan itu cuma memberitahu kan. Aku udah resepsi pernikahan sama laki kau. Kayak gitu. Itulah pentingnya kita memilih istri ya. Istri yang pinter sama gak pinter tuh harus jeli kita. Ini gue bicara umum ya. Menurut gue sih yang tadi ya oke lah. Gak perlu dibahas. Kalian komen aja. Nah video itu foto itu saya ketahui dari perempuan itu. Setelah itu saya kan cek tuh mas ke akun tiktoknya. Ke facebooknya. Ternyata bener dia posting foto video pernikahan itu mas. Si cewek ini. Si perempuan itu. Dan saya liat tanda tanggal postingan sekitar bulan Juni mas. Bulan 6 semalam. Dia ngerti gak sih kalau polisi itu cuman boleh menikah. Satu kali dengan punya istri sah gitu kan ya. Mungkin gini mas. Perekspektasi dia begini mas. Itu kan berani tuh pake peju dinas mas. Dia pikirannya gini. Fotonya pake peju dinas tuh ya. Dulu aja aku lagi hamil besar dicium perutku gak kena sangsi apa-apa. Iya. Nah. Jadi dia nih kayak naik tingkat lagi naik level. Kalau resepsi mungkin lebih gak apa-apa lagi. Orang udah ada hasil anak aja pun gak apa-apa. Udah sampai besar kan anak mereka gitu. Iya. Tuh. Jadi dia kayak ngerasa. Jadi saya pikir ya mas ya. Sebenernya ini bukan saya yang ditantang mereka lagi. Tapi kedinasan si suami saya sendiri. Iya. Karena kan dia pake baju dinas mas. Itulah kita pentingnya pintar-pintar memilih istri. Saya jumpa foto yang diposting mereka tuh di media sosialnya. Karena foto dia mencium perut hamil wanita. Perut perut wanita sedang hamil besar. Dan wanita itu adalah perempuan itu. Kita lihat ya. Jadi dia masih terus. Masih. Dengan wanita itu sampai. Itu ada foto tadi. Iya. Dan akhirnya Mbak memviralkan. Saya viralkan. Pokoknya setiap tahun saya viralkan mas. Selalu viral mas. Cuma terkendala. Mungkin banyaknya lah. Report-report laporan. Kebenet. Keblokir lah ini video-video ini tadi. Saya lapor kesana. Kayak saya. Yaudah diarahkan kesini ini. Tapi saya ngerasa penanganannya nggak baik mas. Pertanyaannya. Mbak nikah resmi kan? Resmi. Punya buku nikah? Punya. Dia nikah punya buku nikah juga nggak? Nah. Jangan cuma siri atau gimana nih? Mbak gamanya apa maaf? Saya Alhamdulillah Islam. Islam. Berarti bisa aja nikah siri kan? Kalau nikah siri. Tapi yang saya lihat di foto postingan dia. Itu ada megang buku nikah mereka. Mereka pegang buku nikah. Sementara buku nikah sama saya juga ada. Nah. Ini yang perlu ditelusuri nih. Dari polisi. Udah Polres. Serdang. Bedage. Bedage ya kan? Apa mungkin ada buku nikah dua. Orang yang ini aja belum cerai. Dan kalau sampai ada buku nikah. Berarti salah satunya ada yang palsu. Iya. Dan lebih parahnya lagi. Kalau ini ada melibatkan seorang polisi. Aduh. Ini yang mesti disikapi nih. Nah Mbak melaporkan lagi ke polisi gak? Lapor. Kemana? Polresergi. Polresergi. Iya. Kapolresi masih sama apa beda? Beda. Beda. Sudah berbeda. Gak pernah jalan dari kapan? Itu udah 2021 Mas. Nah artinya kita masih perlu Pak Robin harusnya disitu ya kan? Kenapa pertanyaannya waktu Pak Robin suaminya bisa ditindak tegas. Padahal ajudannya sendiri. Berikutnya laporan tidak pernah jalan. Padahal udah ada surat perjanjian tadi kan? Iya. Dan satu lagi waktu jaman Pak. Laporan kemana nih? Ke propamnya atau? Ke reskrim. Ke reskrim. Oke. Waktu jaman Pak Robin gajir di alihkan sama saya Mas. Disuruh. Udah. Karena kan memang Pak Robin ini saya akui Mas. Dia mementingkan kesejahteraan istri sama anak. Jadi dia waktu jaman dia itu masih terrealisasi Mas. Setelah pergantian Kapolres semua itu hilang Mas. Dalam segi materi. Nah harusnya Kapolres yang sekarang nih kalau nonton ini. Berkaca. Oh ya bener kita harus ikutin Pak Robin nih. Bener kan? Jangan malah dimusuhin nih kita-kita ini nih kayak orang-orang Mbak. Iya kan? Iya dia cuma sekarang ngasih 500 ribu sebulan. Itu dua anak. Itu pun kadang-kadang nggak ngasih. Nah saya tuh kayak udah capek. Saya juga udah itu pernah buku rekening diambil paksa dari tangan saya. Gara-garanya kan setiap gaji bulanan itu kan masuk ke rekening Mas kan? Nah waktu itu kan di tangan saya tuh masih. Jadi ATM itu kan ada masa aktifnya Mas. Kadal luarsanya per lima tahun harus ganti. Jadi waktu itu kadal luarsa saya telfon kasih propam. Saya bilang Pak ATM nggak bisa dipakai. Yaudah kapan nih Bu? Bisa datang. Besok bisa datang. Datang saya besoknya Mas. Waktu saya datang besoknya masih saya kasih buku rekening. Dia ngambilkan uang ke sana. Nah bulan berikutnya saya pikir seperti itu lagi. Ternyata nggak Mas. Karena maksud saya menunggu ATM tersedia. Katanya belum tersedia di bank daerah Serampap. Sergei Mas. Ternyata belum tersedia. Terus bulan berikutnya itu tiba-tiba rame dikumpulkan Mas. Saya pikir antar saya kasih propam sama dia untuk ngambilkan. Saya nunggu di kantor gitu. Ternyata nggak. Disitu ada waka polres. Ada yang lain-lain juga Mas. Ngapain? Tiba-tiba mereka berembuk supaya buku rekening itu nggak di tangan saya. Di tangan yang punya bank ini. Ini bukan Pak Robin pasti ini kan? Bukan. Ini catatan nih. Jadi justru harus introspeksi dan evaluasi. Kenapa ada perbedaan saat kepemimpinan Pak Robin sebelumnya sama yang baru? Ini jelas-jelas. Saya nggak mau ngasih kesimpulan. Silahkan kasih kesimpulan di komentar. Iya kan? Nah malah justru begitu. Iya. Nah kamu udah ngelaporin atas apa aja laporan kamu nih ke Polres? Ke Res. Sergi apa tadi? Serdang Bedage. Serdang Bedage. Di Rescrim saya laporkan tentang kawin halang, penelantaran sama KDRT disitu tertulis. KDRT. Oke. Tapi dibuat dalam satu LP Mas. Oh satu LP bukan di Pisa. Iya enggak. Kawin halangan itu apa sih Pak? Kalau setahu saya kawin halangan itu ya kawin yang tidak dilegalkan. Dalam artian memang tidak diperbolehkan. Apalagi dia menyangkut sebagai anggota Polri. Jadi yang saya bingung seharusnya kalau dengan keadaan yang sekarang ini sebenarnya dia tuh tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu. Ya anggota Polri emang enggak boleh punya istri lebih dari satu kan? Iya. Itu ada aturannya kan? Iya. Udah laporin ini? Kemarin mau buat laporan tapi tidak diterima. Sama? Sama pihak Polda. Polda Sumut? Iya di PPA. Apa alasan yang tidak diterima? Kata dia belum cukup bukti. Padahal saya sudah punya basic laporan seperti foto pernikahan, video pernikahan yang diposting oleh wanita itu tersendiri. Kalau wanita itu memposting berarti dia mengakui adanya pernikahan. Nanti saya teleponin maka Poldanya ya? Ya oke. Jadi saya mohon juga laporannya biar diterima aja. Oke oke oke. Surat perjanjiannya ada apa lagi Mbak? Selebih ke pernyataan Mas. Itu pernyataan lanjutan dari laporan 31 Mei 2021 tentang kawin halang dan berbagai yang tiga hal itu. Nah itu kan digelar perkaranya setelah satu tahun. Di situ buat surat pernyataannya bahwasannya dia akan memberikan gaji sebesar 1,9 juta. Saya bersedia dituntut cerai dengan catatan saya butuh uang jaminan. Di situ ada rekamannya juga ada mas saya punya rekamannya. Dan perumahan atau harta yang pernah kami dapat bersama dijatuhkan sama anak. Namun satu pun diantara itu tidak ada yang terrealisasi. Tidak ada yang terrealisasi. Iya. Jadi bagi saya tuh semua janji-janji itu saya sudah nggak perlu lagi. Iya. Yang saya perlu janji yang awal aja. Kesediaan dia untuk di PT DH sesuai keinginan dia. Udah itu aja. Oke. Nah saya setelah tahu kan karena berita saya viral kan ada LBH-LBH yang membantu Mas. Saya sebutkan aja namanya LBH PBB Mas. Mereka membantu saya. Mereka lah mengajukan untuk membantu saya secara memang kebaikan mereka Mas. Karena mereka yang ngasih tahu ini LP ini tidak boleh digabung. Satu LP satu laporan. Tidak boleh dalam satu LP itu tiga laporan digabung ini nggak ngerti kayak mana gitu. Oke oke oke. Nah diparahnya lagi yang saya laporkan itu kan nama suami saya. SS. Tapi dalam tulisan laporannya itu tanpa pangkat tanpa NRT. Terus namanya bukan SS doang. Tapi ditambahkan Widianto. Sebenarnya itu bukan nama suami? Bukan. Nah pertanyaannya kenapa Porres Serdang Bedage di Reskrim ya? Iya laporan Reskrim. Kok LP nya yang terlapornya itu SS namanya Dewi Dianto? Iya. Padahal nah ini apa? Motifnya apa? Ya bener kan harus dijelaskan ya kan? Iya. Dan tidak jalan pasti kan? Tidak. Selama setahun saya diam mereka diam. Bulan Juni nya 2022. Itu kan 31 Mei 2021. 2022 bulan Juni nya saya telepon saya tanya. Gimana kabar laporan saya pak? Yaudah bu kapan ibu bisa datang? Nah gitu kayak sebenarnya selama ini mungkin saya datang. Sekadar diterima untuk membesar-besarkan hati saya pak. Mungkin pikiran mereka ah dia taunya tuh cuma diterimanya gitu. Kayak gitu kan mas. Jadi setelah itu saya tanya dibuatlah gelar perkara mas. Dibuat gelar perkara disebutkan lah dibacakan lah isi berita acaranya tadi. Disebutkan juga mereka bilang kan bahwasannya. Laporan terkait tidak bisa dilanjutkan karena belum cukup bukti. Nah pertanyaan saya kan kenapa setelah setahun baru bisa disimpulkan gak cukup bukti. Ya kan mas. Nah ditambah lagi mereka itu membuat saya dibilang mereka karena belum cukup bukti jadi dihentikan mas. Sementara berita yang beredar dibuat mereka saya membuat surat permohonan untuk pencabutan berita itu. Pencabutan laporan itu. Ya saya gak terima lah seolah-olah saya tuh jadi kesannya dipojokkan kan mas. Udah ngelapor tapi kau kok nyabut kan kesannya kayak gitu mas. Oke kalau emang di Polres serdang berdagai ini gak jalan kenapa Mbak gak maju lagi ke Polda? Ke Polda sudah tapi bagian propam. Saya bawa juga beserta bukti video, foto, pokoknya semua. Nah orang propam Polda melimpahkan lagi lah ke Polda mas. Oke nanti link video ini saya akan kasih ke Polda Sumut ya. Iya. Dilimpahkan ke Polda dan hasilnya saya gak tau mas. Langsung ke Polda atau Wakapolda ya? Iya saya gak tau. Saya gak tau hasilnya gimana. Karena kan tanpa ada pemberitahuan apa-apa cukup banyak mas. Dan saya gak etisnya lagi mas. Saya kan udah hidup tuh dibilang bersuami hidup seperti janda. Dibilang janda tapi gak punya surat-surat. Kan kayak gitu mas. 5 tahun saya jalanin hidup ngambil tugas sebagai bapak untuk anak-anak saya menjadi ibu gitu kan mas. Nah saya tuh bekerja banyak hal yang saya kerjakan mas. Nah disitu ya saya mikirnya gak apa-apa lah aku kerja ini gak apa-apa lah aku kerja ini. Yang pentingan aku makan. Karena kan perut sejengkal ini teriam mas. Mana ada orang tua yang tega nih dengan anak kelaparan. Ya udah. Oke. Intinya seorang polisi aktif tidak mungkin tidak boleh menikah lagi kan. Iya. Itu udah pasti ada aturannya ya. Iya. Dan mbak ini istri sah dari suami mbak. Brigadian SS ya. Dan tapi dia ternyata menikah lagi dengan wanita lain. Iya. Wanita yang sama yang pada saat itu sempat dikira-kira. Oke. Mbak pertanyaannya. Ada gak intervensi dari teman-teman seprofesinya ke mbak? Kalau seperti itu lebih mengarah ke mendorong saya untuk mengajukan cerai. Gimana nih? Bola balik kan dia ada kan mediasi-mediasi. Mediasi pertama saya paksa akan datang. Tapi gak jadi ikut mediasi. Saya cuma face to face sama kabak Sunda. Saya tahu tujuannya karena mereka terlalu ribet mengurusi pernikahan orang terus kan. Jadi mereka mendorong ya udahlah istilahnya daripada kayak gini terus. Daripada digantung gini terus. Nah yang terbaru. Padahal sekian lama mediasi-mediasi saya gak ada yang mau datang lagi. Gak pernah saya datang. Tiba-tiba tanggal 5 Agustus datang surat undangan sidang BP4R. Yang diajukan oleh suami saya. Nah. Karena saya dapat surat-surat itu. Mereka datang. Ini datang langsung dari Polreser G4 orang. Tiga orang Polri, satu orang Polwan. Oke, oke. Mereka datang ngantarkan itu dengan. Ya mereka membujuk saya, menceritakan. Enggak mbak katanya. Ini bukan soal perceraian saja kata dia. Kalau sidang BP4R gak mengarah ke perceraian aja. Disitu ada perkawinan. Ada perceraian. Ada rujuk. Jadi saya jawab. Kalau perkawinan gak mungkin saya nikah lagi sama dia disitu. Saya bilang. Kalau rujuk. Rujuk dari mana? Sementara poin kedua sudah disebutkan. Pengajuan cerai yang diajukan oleh suami saya. Nah itu udah jelas poinnya. Jadi dari mana lagi? Kalau rujuk dari mana jalannya? Itu udah jelas loh disebutkan. Tapi kan mbak. Belum tentu juga. Bisa cerai. Semuanya itu kan tergantung kalian. Intinya mengarah ke situ. Oke. Saya bilang kayak gitu. Apa kata mereka? Nah. Abis itu itu. Mereka waktu udah pulang tuh mas. Waktu mereka antar. Saya gak langsung buka itu undangannya. Jadi setelah mereka pulang. Sempat lagi bercanda-canda di rumah. Setelah mereka pulang. Saya buka. Udah gak betul ini. Saya telepon lah mas. Marah-marah saya sambil nangis-nangis. Sekian banyak laporan aku. Mana yang ku dapatkan keadilan gitu. Artinya ada perbedaan sikap dan perlakuan dari Polres ini. Saat kepemimpinan Pak Robin dulu yang begitu luar biasanya bisa menghukum suaminya mbak. Walaupun tidak judannya sendiri. Dengan yang sekarang berarti. Dan mungkin sekarang bukan salah Kak Polres juga menurut saya. Bisa jadi Kak Polresnya gak tau nih masalah ini. Bisa jadi gak sampai ke kuping dia. Iya. Nah makanya gunanya tayangan ini kita akan sampaikan ke Pol dan Sumut dan ke Polres ini yang baru biar tau. Loh ada. Ternyata ada masalah ini. Saya yakin kalau Kak Polresnya udah denger tau. Mbak laporan harus bisa dijalankan. Ini sudah 4 kali pergantian Kak Polres. Iya. Dari masa saya masalah 4 kali. Nah Kak Polres yang sekarang artinya harus tau nih. Mungkin menurut saya sih bukan dia gak profesional. Dia mungkin belum tau ada kasus ini. Iya belum tau. Gak sampe ke kuping dia. Gak persatusannya banyak. Iya benar. Berarti mungkin ya kita gak mau susun apa. Ada yang nutup-nutupin. Iya benar. Atau ada yang sengaja yang gak nyampein gitu kan ya. Nah pertanyaannya lagi adalah. Menurut mbak ya sebagai ibu bayangkari. Suami kalau laporannya jalan suami mbak itu bisa apa ancamannya. Kalau yang jelas pertama yang saya tuntut ya mas ya. Pemberhentian secara tidak hormat seperti yang dia mau dulu. Karena ada surat perjanjian yang masih dipegang. Iya. Itu masih saya pegang. Terus kan kalau dibilang orang gak gampang mencet polisi contoh gitu kan. Kalau kecuali dia gak masuk dinas 40 hari berturut-turut contoh seperti itu. Atau ada kena kasus pidana-pidana apa. Kalau pidana ya saya juga udah ngelaporkan beberapa kasus seperti perjinahannya. Kalau dulu kan gak saya laporkan nih mas. Sekarang saya laporkan. Tanggal 12 Agustus kemarin saya laporkan tentang perjinahannya. Ada video yang foto yang di hotel masih ada ya? Ada-ada. Semua ada mas. Jadi hasil anaknya juga udah ada kan. Ya udah. Jadi kalau memang apa itu kayak kalau umpamanya itu penjatuhan hukuman kurang lebih 3 bulan ya mas ya. Nah duduk perkara gitu istilahnya 3 bulan. Ya itu kan udah lebih dari 40 hari. Berarti udah menguatkan juga untuk dari PT DH kan. Iya-iya. Saya tuntut itulah mas. Jadi saya berpikir untuk apa lagi. Dulu aku udah terlalu banyak ngasih kesempatan. Oh gitu gak usah dilepasin dulu kan? Itu. Kalau tau lah mas keadaannya kayak gini. Mending gak usah. Udah. Oke. Sekarang gini aja mbak udah gak pikiran mau balik lagi sama dia kan? Gak ada. Sama sekali gak ada. Oke Kapolri terlalu ketinggian nih. Mau ngomong apa sama Kapolda atau Kapolres aja harusnya sih Kapolres udah bisa nyelesaikan ini. Iya kan? Oke silahkan. Saya mau. Siapa Pak Kapolresnya sekarang? Kalau sekarang namanya Pak John Sitepu kok gak salah. Oke silahkan ngomong langsung. Iya. Kalau gak salah lupa saya. Biar nyampe langsung nih. Mungkin kalau menurut saya dia belum tahu soal ini nih. Buat Bapak Kapolres saya bayangkari Serdang Bedage yang menjadi anggota bapak yang dari istri anggota bapak. Saya mohon keadilan seadil-adilnya dan berharap suami saya di PT DH sesuai dengan keinginan dia sebelumnya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yaudah. Kalian kasih komen. Dan saya juga minta segera responnya dari Polres Serdang Bedage. Bedage saya yakin kalau udah tayangan ini ditonton baik-baik sama Kapolresnya langsung kasusnya bisa dijalankan dengan baik. Dan adil ya. Ya. Itu aja. Saya yakin ini masalahnya mungkin gak nyampe ke Kuping Kapolres aja. Mungkin. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Perajarannya adalah Pak Robin Simatupang tadi yang paling keren. Iya. Itu harus jadi Kapolda dulu nantinya. Amin. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan ada lagi lelaki seperti dirimu. Tak akan ada lagi ruang hatiku hanya untukmu. Engkaulah lelaki ku. Engkaulah separuh nafasku. Juhai suamiku. ぜh. Jagong. Terima kasih.